Presiden Jokowi Dodo banjir kritik setelah mengomentari debat kandidat calon presiden beberapa hari yang lalu. Saya juga sangat menyayangkan komentar Presiden Jokowi Dodo yang saya nilai cenderung membela satu kandidat kemudian mengkritik kandidat yang lainnya. Padahal mestinya seorang Presiden harus menjaga sikap dan komentarnya berkaitan dengan proses pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Bahkan juga menyarankan ke KPU terkait dengan format debat. Nah ini mengindikasikan Presiden ini tidak netral. Padahal sesungguhnya Presiden harus menjaga sikap jangan sampai terkesan membela kandidat tertentu. Karena Presiden adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Berbeda lagi kalau kemudian Jokowi ini bukan seorang Presiden. Kita tahu bahwa anak dari Presiden Jokowi Dodo ini yaitu Gibran Raka Buming Raka maju sebagai calon wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Dan saya menyarankan kalau seandainya Presiden Jokowi Dodo ini mau fokus untuk kemudian mendukung anaknya sebagai calon wakil Presiden. Sebaiknya Presiden Jokowi Dodo mundur dari posisinya sebagai Presiden. Dan saya sarankan silahkan menjadi jubir dari tim pemenangan Prabowo Gibran. Agar bisa all out mendukung anaknya Gibran Raka Buming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto. Untuk Pilpres 2024 ini. Dan itu lebih fair kalau dia memilih fokus menjadi tim pemenangan. Sehingga tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tidak ada perlu yang ditakut-takuti. Bisa all out. Tapi kalau posisinya tidak mau mundur sebagai Presiden. Tentu sikap Presiden harus lebih bijak. Lebih arif. Berdiri di atas semua kalangan. Semua golongan. Karena Presiden harus menjadi seorang yang negarawan. Bukan menjadi seorang yang terindikasi tidak netral dalam sebuah proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dan sebetulnya kalau Presiden ini punya standar malu yang tinggi. Harusnya pada saat MK-MK sudah memutuskan bahwa keputusan MK yang diketuai pamannya Gibran. Dan juga iparnya Joko Widodo yang membuat keputusan yang sangat menghebohkan publik Indonesia dengan membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun. Asal berpengalaman atau pernah atau sedang menjadi kepala daerah bisa kemudian mencalonkan diri sebagai kandidat Presiden ataupun Wakil Presiden. Dan putusan MK-MK sudah jelas bahwa Hakim Konstitusi terutama Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi waktu itu terbukti melakukan pelanggaran etik berat atas keputusan tersebut. Dan mestinya Presiden Joko Widodo kalau punya standar malu yang tinggi segera memerintahkan anaknya Gibran Raka Buming Raka untuk tidak maju menjadi cawapresnya Prabowo waktu itu. Dan inilah efeknya kalau kemudian anak Presiden maju juga menjadi kandidat dalam proses kontestasi Presiden dan Wakil Presiden. Yaitu menjadi cawapresnya Prabowo karena posisi anak inilah yang kemudian dikhawatirkan orang Presiden dikhawatirkan tidak bersikap netral. Sekali lagi silahkan memilih Pak Presiden menjadi Presiden yang negarawan atau melepaskan jabatan sehingga bisa berfokus menjadi tim pemenangan Prabowo Gibran. Bisa menjadi juru bicara tim pemenangan atau yang lainnya. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.